Welcome Homepedious, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksion pembahasan soal OSN dan kali ini kita bakal bahas soal OSP Ekonomi 2018 tapi seperti biasa sebelum lanjut Kanidia mengucapin terima kasih banget buat kalian yang udah men-support dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semoga kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat buat kalian yang ingin ikut persiapan KSN 2021 Kanidia lagi buka kelas online yang isinya cuma untuk 5 anak aja ya kita akan belajar 2 kali sepekan itu masing-masing 1,5 jam untuk biayanya itu sebesar 150 ribu per bulan yang minat boleh langsung DM atau email ke Kanidia ntar info-nya Kanidia simpan di bawah kali ini kita bakal bahas OSP Ekonomi 2018 nomor 13 baca soalnya dulu ya The equilibrium quantity in markets characterized by oligopoly is A. Higher than in monopoly markets and in perfectly competitive markets B. Higher than in monopoly and lower than in perfectly competitive markets C. Lower in monopoly markets and higher than in monopolistically competitive markets D, lower than in monopoly market and higher than in perfectly competitive market Or E, last part, lower than monopoly market and in perfectly competitive market Kita Indonesia-in dulu ya Jadi jumlah barang keseimbangan yang dimiliki oleh pasar oligopoli adalah Lebih tinggi daripada monopoly dan pasar persaingan sempurna B, lebih tinggi dari monopoly dan lebih rendah dari pasar persaingan sempurna C, lebih rendah dari monopoly tapi lebih tinggi dari monopolistik D, lebih rendah dari monopoly dan lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna Atau E, lebih rendah dari monopoly dan PPS sekaligus Jadi yang ditanyain simple aja ya Cuma pertanyaannya berapa sih kuantiti equilibriumnya Jumlah keseimbangan yang dimiliki oleh seorang oligopolis Supaya kalian bisa cepat nge Ini kan ditanyain berapa sih jumlah barang yang pada dasarnya bisa disiapkan oleh oligopoli di perusahaannya Kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang lain ya Pasar pada prinsipnya kita bisa bagi menjadi 4 kelompok ya Jadi yang pertama adalah monopoly Yang kedua adalah oligopoli Yang ketiga adalah monopolistik Terakhir adalah PPS ya Ciri-ciri dari masing-masing pasar Kalau dilihat dari segi produsen adalah Monopoly udah jelas banget lah ya Jumlah produsennya ada berapa? Iya cuma satu Kalau oligopoli ada beberapa Kalau monopolistik itu banyak PPS itu banyak banget ya Nah dari segi jumlah produsen aja kita udah bisa notice lah ya Berapa kekuatan atau berapa sih barang yang bisa ditawarkan dari masing-masing pasar Kalau kita disuruh mengurutkan atau membandingkan Barang yang bisa dihasilkan masing-masing pasar Dari yang paling kecil ke paling gede bisa lah ya Kira-kira yang paling kecil yang bisa diproduksi di antara 4 pasar ini itu yang mana? Ya pasti jawabannya adalah pasar monopoli Sekeren-kerennya pasar monopoli Dia itu hanya memiliki satu produsen Jadi dari segi jumlah barang yang bisa ditawarkan Pasti yang paling kecil di antara 4 pasar yang lain ya Nah kita tinggal urutkan aja Kira-kira kalau monopoli dibandingkan dengan oligopoli yang mana yang lebih gede? Lebih gede oligopoli lah ya Tapi kalau oligopoli dibandingkan dengan monopolistik Pasti lebih gede monopolistik Tapi kalau monopolistik dibandingkan PPS Pasti lebih gede PPS Jadi dari segi urutan PPS dulu monopolistik oligo Lalu terakhir adalah monopoli Nah karena yang ditanyain adalah Yang dirasakan oleh oligopoli Berarti udah bisa lah kira-kira ya Kita mulai cek dari bagian A Lebih tinggi dari monopoli Benerkah oligopoli lebih besar daripada monopoli? Oke benar Dan PPS Lah bener atau salah? Salah karena dia cuma lebih tinggi terhadap monopoli Kalau PPS mah jauh banget lah ya Jadi tadi urutannya Yang paling tinggi PPS Lalu yang kedua monopoli Ketiga oligo Terakhir adalah monopoli Lanjut bagian B Lebih tinggi dari monopoli Bener gak sih oligopoli lebih tinggi dari monopoli? Iya bener Dan lebih rendah dari PPS Oligopoli lebih rendah dari PPS? Iya cucuk Berarti jawabannya bagian B Nah cuma kita cek kenapa sih CDE juga salah Lebih rendah dari monopoli? Lebih rendah dari monopoli? Salah lah ya Kalau D nya lebih rendah dari monopoli? Salah karena dia harusnya higher ya Lalu selanjutnya juga lebih rendah dari monopoli? Ya udah sebenarnya udah jelas banget lah ya CDE juga gak layak banget untuk dipilih Karena bagian B adalah yang paling benar Ya kan India rasa udah cukup pembahasan untuk soal nomor 13 OSP Ekonomi 18 Sehat selalu dan sampai jumpa di video kan India yang lain Assalamualaikum